Halo semuanya, selamat datang di channel ini Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama-sama untuk mempelajari sebuah software yang bisa digunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif dengan menggunakan aplikasi Articulate Storyline versi 3 Di kesempatan kali ini, ini adalah modul pertama yang akan kita belajar bersama-sama Di modul pertama ini, ada 3 materi yang akan kita pelajari Yang pertama adalah mengenal dasar Articulate Storyline Kemudian bagian kedua, kita akan mempelajari kebutuhan instalasi sistem yang dibutuhkan Articulate Storyline Kemudian yang ketiga adalah proses instalasinya Oke, kita akan bahas yang pertama dulu Di Articulate Storyline ini merupakan software yang berjenis multimedia authoring tool yang bisa digunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif dengan konten yang bisa berupa gabungan gambar, text, grafik, suara, maupun animasi, bahkan video Jadi nanti hasil akhirnya dapat kita publikasikan berupa HTML5 yang bisa dijalankan lewat browser internet yang mungkin juga terkoneksi internet dan bahkan juga hasil akhirnya bisa berupa file aplikasi yang bisa dijalankan di berbagai perangkat seperti laptop, tablet, smartphone, maupun handphone Nah, untuk diketahui bersama Articulate ini cukup mudah dipelajari untuk para pemula bahkan terutama para guru yang memiliki dasar membuat media pembelajaran dengan menggunakan Microsoft PowerPoint jadi untuk tampilannya kurang lebih tidak jauh beda dari PowerPoint karena Articulate Storyline ini memiliki fitur yang sangat mirip dengan fitur yang ada pada Microsoft PowerPoint Nah, sedangkan bagi pengguna yang sudah mahir yang sudah mahir bisa berkreasi dengan menciptakan media pembelajaran yang lebih interaktif dan tentunya powerful dan itu adalah pengenalan dasar dari Articulate Storyline kemudian untuk kebutuhan sistem yang kita pakai yang dibutuhkan untuk instalasinya ini itu harus terpenuhi diantaranya ini persyaratan hardware dan softwarenya yang harus terpasang misalnya prosesornya itu minimal 2 GHz dengan boleh 32 bit atau 64 bit kemudian memory 2 GB memory 2 GB minimal mungkin bisa di cek nanti pada bagian sini nah ini adalah saat syaratnya bisa di cek dulu dibaca dulu untuk kebutuhan hardware dan softwarenya CPU 2 GB prosesornya ya kemudian memory 2 GB minimal untuk tersedia ruang dari hard disk itu minimal 1 GB dengan layar 1280 x 720 dan sudah terpasangnya multimedia soundcard mikrofon webcam untuk narasi dan juga video yang nantinya kita pakai kemudian untuk software softwarenya untuk Windows 7 bisa 8 bisa 10 bisa boleh 32 bit atau 64 bit atau juga bisa dengan menggunakan macOS ya kemudian sudah terpasang nipurembuk itu minimal 4.5 sudah terinstallnya visual flash flash dan aduk flash player atau yang lebih tinggi dari versi yang ini nah itu adalah kebutuhan sistem yang nantinya kita gunakan untuk proses instalasi nah untuk proses instalasi terlebih dahulu teman-teman semua download dulu aplikasinya nah untuk aplikasinya bisa di download langsung dari website-nya nah dari website-nya langsung diartikulate storyline jadi nanti akan menemukan alamat yang seperti ini ya kita cari nah ini ya artikulate.com oke bersahabat saja koneksi internetnya agak lambat lembut sedikit nah ini adalah halaman website-nya nah teman-teman bisa mendownloadnya pada bagian free trial ya jadi ini free-nya adalah 30 hari nah silahkan install saja dan kalau misalkan teman-teman merupakan developer atau pengembang dari media interaktif mungkin tidak salahnya mencoba untuk yang berdonasi dengan melakukan pembayaran langsung di website-nya ya namun kali ini kita akan mencoba untuk mendemokan instalasi dengan proses menggunakan crack ya jadi crack ini tidak tidak istilahnya tidak legal ya karena proses membobol ini versi artikulat yang asli dari produk langsung jadi teman-teman bisa lihat saja penuhannya silahkan teman-teman install dulu aplikasinya nanti akan ketemu yang seperti ini artikulat storyline versi 3.6 ya silahkan ekstrak saja klik kanan kemudian ekstrak here dan akan ketemu yang seperti ini kita buka dulu oke jadi ada ini ya pad aktifasi setup dan install ya oke pertama-tama kita akan mencoba untuk menginstall nah ini adalah aplikasinya kita install saja double klik seperti biasa maka akan ketemu yang seperti ini ya tapi karena disini sudah ada sudah di install jadi tampilannya seperti ini nanti kalau misalkan belum ada nanti ada bacaannya disini dengan i agree ya keterangannya i agree nanti di checklist saja dan setelah selesai proses instalasinya silahkan finish karena disini sudah kita install terlebih dahulu jadi tidak perlu lagi kita tinggal finish saja oke nah kemudian kita akan mengaktifasi software yang baru saja kita install agar versinya full versi tidak lagi terial selama tenggang waktu yang ditentukan caranya buka folder pad aktifasi ya atau kita baca disini ini sudah kita sediakan proses aktifasinya mungkin bagi pemula yang baru terjun ke dunia ini mungkin agak bingung silahkan baca saja panduan disini atau lihat di tutorialnya ini buka pad aktifasi silahkan copy semua yang ada di folder dan file ini kita copy kemudian kita menuju ke local C nah di bagian local C ini kita akan masuk ke bagian program file x86 kemudian kita pergi ke articulate articulate kemudian storyline 3 dan disini kita akan mempaste yang baru kita copy tadi klik kanan dan paste oke kalau ada keterangan yang seperti ini replace the file in the destination kita akan mengklik sini karena kita akan menimpa file yang sebelumnya sudah kita masukkan oke nah ini checklist saja semuanya dan continue oke nah maka proses aktifasi sudah selesai dan teman-teman bisa langsung membuka aplikasinya oke di modul berikutnya kita akan belajar lebih dalam lagi ya di modul kedua pastikan teman-teman tidak ketinggalan update dari video ini dan saya akhiri dulu sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati